Selain Amerika Serikat, Ukraina juga akan mendapat kiriman senjata dari Perancis. Rencananya Perancis akan memasuk rudal Skolp untuk menopang serangan balasan ke Rusia yang masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron beberapa waktu lalu. Skolp sendiri merupakan rudal yang memiliki bobot hingga 1.300 kg yang dipersenjatai dengan bahan peledak konvensional. Macron menyebut rudal jenis ini mampu menghantam musuh hingga jarak 250 km. Adapun kemampuan rudal ini disebut-sebut juga mirip dengan rudal Stormsteadow. Sehingga sangat memungkinkan jika rudal Skolp digunakan untuk menyerang lebih jauh ke timur Ukraina yang diduduki oleh Rusia. Terlebih, rudal Skolp juga dirancang untuk memenuhi persyaratan yang menuntut dari serangan terencana terhadap target tetap atau stasioner bernilai tinggi. Seperti bunker yang sangat kuat serta infrastruktur utama. Rudal jenis ini sebelumnya juga pernah digunakan di sejumlah konflik termasuk di Irak, Libya, dan juga Syria. Diketahui sebelumnya terkait pasokan senjata dari Perancis ini, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menganggapnya sebagai kesalahan. Ia juga menyebut bahwa hal ini kemungkinan justru akan memberikan konsekuensi untuk Ukraina. Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa pengiriman rudal jarak Jauh Prancis tidak akan mengubah perang militer Rusia di Ukraina.